Herbisa Ujibiku berhasil Pak Mohon maaf Ujibu Saya berbeda pemikiran Kenapa berhasil Bikin konten di media sosial yang keren banget Tidak bisa melaksanakan apa yang harus Dikerjakan yaudah bikin konten aja Ya Mengingat kita Butuh hiburan yaudah Kalau emang cilapun tidak bisa Dijadikan seperti apa Yang harusnya Bekerja sesuai dengan RPGMD Kita melihat Di sosial media Penuh dengan pekitraan Tapi ya Ini Kerennya Pemimpin kita adalah Bisa Menjadikan suatu masalah Di masyarakat Menjadi konten Baca Kisih-kisih lah Kisih-kisih Melalui kisih-kisih ini nanti Silahkan Memberikan pandangan Coba baca Selatu artikel Yang kita dapat Dari Amatusti ya Jelan 3 tahun Di bawah Pemimpinan pemerintah Hendi Sanudi Pelayanan Pembangunan Di Kota Teregon Terindikasi Tidak mencapai Kepuasan ideal Hal ini Ditenggarai Dengan silpa Yang semakin Membengkak Dari tahun ke tahun Artinya Banyak Pembangunan Dan pelayanan publik Yang tidak Terorisasi Selain silpa Yang membengkak Pelayanan atas Pelaksanaan program Pemerintah yang sudah Tertuang di RPJMD Seperti program KCS Pembangunan Instraktruktur Dan program Yang tidak berjalan Sepertinya yang Djarakkan oleh masyarakat Oleh karenanya Pemuda Dalam peran Sebagai agen Objek Dan dalam Melaksanakan Partisipasi Politiknya Perlu kiranya Memberikan Penilaian-penilaian Objektif Didasari dengan Data Faktual Sebagai dasar Rekomendasi Kepada Pemerintah Kota Teregon Guna Dijadikan dasar Perbaikan Ketika Yang lebih Baik Oke Yang berikut Kita merangkai Kepada Adita saya Memberikan Paparan Terkait Tema kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kayak sahibi Kayak ini Kayak ini Kayak sahibi Baik Yang saya Hormati Pak Dr. Pak Muji Pak Dewan Om Yusdi Sama Teman-teman Pak Ustad Alhamdulillah Bisa silahkan Rami Pada kesempatan Kali ini Kalau tadi Pak Doktor Bila Banyak Pembangunan Bisa dikatakan Gagal Tapi Kalau menurut Saya Dari sisi Kacamata Media Saya bisa Uji Itu berhasil Pak Mohon maaf Saya berbeda Pemikiran Kenapa Berhasil Berhasil Bikin konten Di media sosial Yang keren Oh Iya Itu juga Bahasa Berhasil Iya Berhasil Berhasil Bikin konten Karena Tidak bisa Melaksanakan Apa yang harus Dikerjakan Ya udah Bikin konten Aja Ya Mengingat kita Butuh Hiburan Ya udah Kalau Emang Kilo Tidak bisa Dijadikan Seperti apa Yang Harusnya Bekerja Sesuai Dengan RPG MD Kita Melihat Berseru Di sosial Media Penuh dengan Begitraan Ini Jelas banget Ini dari sisi Media dulu ya Karena apa Pak LB Pasan Uji Memiliki Apa Media sosial Dengan Caranya Sendiri Pak LB Bangar Dengan Prestasi Dan Penghargaan Ada 36 Ternyata Saya Browsing Ada 33 Oh ya Kemarin Berarti Berarti Berlambat Koperasi Terus BKB NN Apa Gitu Nah Itu kan Justru Dijadikan Konten Terus Pasan Uji Pasan Uji Malah Lebih aktif Ini Sebenarnya Kalau dari Kacamata Media Yang saya Pernah Belajar Di Tempo Istitut Mengenai Personal Braining Ata Membahayakan Sebenarnya Karena Pasan Uji Bisa-bisa Kali Stabilitasnya Jauh Lebih Melesak Daripada Politisi Lain Nah Ini kan Keduanya Ini Di media Sosial Jika Jelas Ketidak Harmonisannya Udah Udah Bisa Terbaca Tapi Kita Tidak Akan Membaca Ke Situ Jadi Artinya Ketika Pemimpin Kita Tidak Bekerja Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Direncanakan Melalui RPCMD Apapun Realisasi Tesi Politik Yang Banyak Itu Akhirnya Yaudah Apapun Itu Bisa Dijadikan Konten Asalkan Itu Bisa Meningkatkan Efekstabilitas Masyarakat Data Sesungguhnya Bisa Bahaya Karena Satu Sisi Keren Juga Tapi Pada Saat Realisasinya Berbeda Nah Ini Tapi Mantapnya Gini Dua Tahun Yang Lalu Di Ajur Mok Mok Itu Saya Menulis Jalan Ajur Mok Mok Itu Tanpa Apa Ya Konsep Yang Jelas Karena Apa Saya Selalu Menulis Itu Sebelum Tidur Di Kompas Yana Di Kompas Yana Itu Cukup Setelah Ngobrol Sama Resa Sama Teman Teman Yang Lain Ini Sirkel Saya Itu Rada Gila Sebenarnya Pemikirannya Jadi Tulisan Saya Juga Ada Rada Yeleng Nah Ini Kan Kemudian Jalan Akhir Mok Ketika Teman Teman Tidak Menulis Itu Kemudian Saya Menulis Dan Itu Menjadi Top Trading Di Kompas Yana Selama Dua Minggu Jadi Ini Juga Gak Organik Sebenarnya Kenapa Saya Gak Organik Ada Satu Bukan Satu Ya Apa Namanya Ada Orang Yang memiliki Kepentingan Untuk Menaikan Anjur Mok Itu Menjadi Virata Karena Apa Saya Di Kompas Yana Setiap Tahun Itu Ada Review Total Pembaca Penghasilan Dan Anjur Boko Bisa Menghasilkan 1,8 Juta Di Kompas Yana Itu Karena Keterbacaan Tetapi Saya Menulis Itu Bukan Mengejar Itunya Karena Apa Yang Saya Tulis Adalah Apa Yang Dirasakan Masyarakat Jalan Itu Kan Salah Satu Kebutuhan Masyarakat Kebutuhan Gasa Infrastruktur Yang Harus Terpenuhi Tapi Kenyataannya Kan Tidak Salah Satunya Adalah Jalan Di Depan Kita Sini Jalan Hingga Selatan Bahkan Kalau Kita Sering Melihat Media Sosial Banyak Kecelakaan Agak Ngeri Sebenarnya Dengan Jalan Yang Banyak Usaha Jadi Perbedaan Yang Saya Rasakan Saat Menjadi Wartawan Dari 2013 Perusahaan Jalan Ajur Hukum Itu Dari Dulu Juga Ada Banyak Masyarakat Yang Protes Tapi Responnya Cepat Ada Perbedaan Saya ingat Beberapa Kali Mengawal Teman-teman Masyarakat Yang Dimu Ketika Jalannya Rusak Seperti Kubang Matas Kubang Matas Itu Cuman Kegurung Yang Ambles Kemudian Air Conggeran Mengalir Ke Atas Ke Jalan Terus Masyarakat Protes Dipasang Nah Pohon Pisar Dan Itu Gak lama Kemudian Langsung Dieksekusi Jadi Berbaiki Begitu Juga Saat Didegal Bundar Itu Rusak Banget Itu Didepan Rumahnya Pak Dewan Agus Itu Jalur Sering Rusak Terus Ada Teman-teman Dari Degal Bundar Melakukan Aksi Gak lama Kemudian Langsung Dieksekusi Dan Diperbaiki Saya Juga Sama Teman-teman Di Kaligadu Sempat Jalan Kaligadu Teropongan Kaligadu Itu Rusak Kita Bikin Aksi Tidak Lama Kemudian Cukup Luran pada saat itu Luran sama Datang pada Saat itu Gak lama Kemudian Diperbaiki Tapi Sekarang Pada saat Momen Apa ya Kepemimpinan Yang Baru Pak Helby Dan Pasan Uji Kenapa lama Harus Menunggu Pedal Dulu Kan Harus Menunggu Lerang Dulu Kan Ini kan Lama Dalam Hal Apa ya Tanggal Jalan yang ada Di Panggung Rawi Justru Dibikin Konten Beberapa Sama Pejabat Kita Menas Enggak Melihatnya Ada yang Melihatnya Ada yang Pejabat Motor Sengaja Katanya Menjajal Apa Fungsinya Dan itu Di Sosial Medianya Dia Datang Menijau Tapi Lama Juga Untuk Eksekusinya Tapi Ini Kerennya Pemimpin Kita Adalah Bisa Menjadikan Suatu Masalah Di Masyarakat Menjadi Konten Belum Nama Ini Kasusnya Almarhum Imab Ini Ngenes Saya Sempat Emosi Mungkin Kalau Teman-teman Ada Di Grup Warta Cilegon Saya Sampai Emosinya Lepas Sampai Bikin Buruli Tidak Bisa Tidur Ya Ajar Buruli Saya Salah Satu Kejaban Di Dinkes Karena Untuk Urusan Imam Ini Sebenarnya Saya Sudah Tau Lama Dan Cerita Aslinya Sama Cerita Di Media Itu Beda Baga Kalau Saya Dari Versi Bapaknya Sama Pacaman Versinya Bundurun Sama Versinya Yang Biduga Beda Nah Inilah Teman-teman Yang Pada Saat Ada Kasus Stanting Ini Kan Menulis Kang Ilung Sama Saya Teman-teman Kan Lebih Banyak Justru Menulis Klarifikasi Dari Buluran Tapi Gak Apa Itu Bagian Dari Tugas Jurnalistik Kita Memiliki Posisi Masing-Masing Jadi Segimana Kita Bisa Menulis Nah Terakhir Tugas Menulis Ini Kan Bukan Hanya Teman-teman Media Untuk Menyampaikan Informasi Teman-teman Dari Mahasiswa Juga Kita Kan Memiliki Kebebasan Untuk Menyampaikan Pendampak Ayo Keluh Kesahnya Bisa Disampaikan Penulis Itu Bisa Di Sosial Media Facebook Untuk Di Kota Cilogon Masih Efektif Masih Paling Tinggi Dari Pada Twitter Sementara Instagram Kalau buat Konten-konten Foto Sama Video Facebook Yang resah Sering Menjadi Ini Jadi Perhatian Pak Wali Bener Nggak Tidak Oh Tidak Tidak Padahal Kita Itu Bukan Siapa Siapa Kita Itu Bukan Siapa Siapa Tidak Bukan Penjabat Bukan Orang Kaya Bukan Pemusaha Tidak Memiliki Bukan Bisa Isi Ajarah Di Beberapa Dinas Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Nanti Diskusi Saja Oke Kita Berikan Perang Kita Perbiasa Namanya Penulis Seperti Itu Ya Kredisi Terima Tidak Saja Tidak Pemusaha Pemusaha Buhanda Payas Pemusaha Terima kasih.